Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama Untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat Atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat Masih sering meremehkan ibadah sholat Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam Sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat Artinya akan ditolak keislaman seseorang Walaupun dia mengatakan Asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Tetapi dia tidak melaksanakan sholat Secara sengaja, tanpa uzur yang diperkenankan Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan Kalimat ancaman Di antaranya Celaka orang yang sholat Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia sudah sholat tetapi sholatnya asal-asalan Orang yang sholatnya tidak khusyuk Orang yang sholatnya kadang dia lakukan Kadang dia tinggalkan Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun Orang yang sholatnya yang tidak benar wuduknya atau bersucinya Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah SWT menggolongkan Di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah Dia malas dalam ibadah sholat Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat Allah berfirman di dalam surat An-Nisa Kalau mereka berdiri untuk sholat Mereka berdiri dalam keadaan kusala Bermalas-malasan Mungkin kita sholat Tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan terawah kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari terawah yang paling cepat Yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat Lalai walaupun sholat Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala Orang yang bermalas-malasan Walaupun kita lakukan ibadah itu Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai Atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat Na'udzubillah berarti masih ada kemunafikan di hati kita Tertolak iman dan islamnya di sisi Allah SWT Teman-teman dirahmati Allah Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja Berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh Sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang Bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya Bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu Begitu juga kita dengan Allah Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan Bagaimana kita meminta rezeki dari Allah Bagaimana kita meminta pelindungan dari Allah Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah Satu-satunya kata ulama Ikatan antara hamba dengan robnya adalah as-solah Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja Tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama Berarti dia telah memutuskan Urwatil wusqa ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan para ulama sampai berpendapat Seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya Maka ketika dia meninggal Dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin Dia tidak boleh disolatkan oleh ulama-nya kaum muslimin Kecuali hanya oleh keluarganya sendiri Bahkan ketika dia masih hidup Jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama Maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya Kenapa tidak halal bagi seorang perempuan mu'minah Menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat Orang yang secara sengaja meninggalkan sholat Maka dia telah murtad dari Islam Walaupun ini bukan pendapat semua ulama Tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat Nanti di akhirat sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah Seandainya sholat kita benar Maka amal yang lain akan Allah perbaiki Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak Maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya Sholat Sesuatu yang tidak bisa kita abaikan Apapun alasan kita Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu Kita boleh tidak haji kalau tidak mampu Kita boleh tidak puasa kalau tidak mampu dengan cara dikodoh atau bayar fidyah Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu Karena lagi musyafir Kita bisa menjama Tidak bisa melakukannya di masjid Karena ada uzur-uzur tertentu Hujan, badai, dan seterusnya Melakukannya di rumah Tidak bisa melakukan secara berdiri Bisa duduk atau berbaring Tidak ada alasan meninggalkan sholat Saking pentingnya ibadah ini Allah tidak mau kita memutuskan Allah Orang yang meninggalkan sholat Berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan Kita sudah baik kepada seseorang Kita perhatian kepada orang itu Kita berkorban kepada orang itu Kita memberikan semua hak orang itu Tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus Tanpa alasan Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah Ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah Dengan cara meninggalkan ibadah sholat Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat Allah akan menjaga kita Baru-baru-baru Terima kasih selamat menikmati